Hai teman-teman yang budiman dan dimanapun kalian berada gimana kabarnya semoga sehat-sehat selalu dan murah rezekinya Balik lagi di youtube channel saya bersama saya Asril pada video kali ini disini saya akan melakukan cukur rambut ke pelanggan saya yang datang ke tempat ini tempat cukur rambut yang sangatlah kecil ini tapi manfaatnya yang bagi saya sangatlah amatlah besar Kali ini saya kedatangan seorang pelanggan bersama rambutnya yang sudah sangat panjang dan minta untuk dipotong Kali ini pelanggan mintanya model rambut koma hair tapi disini pelanggan minta di bagian sampingnya itu dipotong tidak terlalu pendek banget kayak model fat Sebenarnya untuk panjang pendeknya di bagian sampingnya itu bebas-bebas saja ya teman-teman Tergantung tukang cukurnya atau request dari pelanggannya yang intinya model koma hair itu model rambut belah tengah yang membentuk seperti tanda koma di bagian poninya Tapi kalau menurut saya model koma hair itu lebih cocok kalau di bagian sampingnya dibikin agak panjang seperti potongan basic atau potongan long trim Dan untuk bagian atasnya itu dipotong ujung-ujungnya saja ya teman-teman Disini untuk jenis rambutnya sendiri rambut tipe rambut ikal cuma lebih agak bergelombang ya Kalau pola arah rambutnya sih lebih ke model karten ya teman-teman karena ujung rambutnya itu di depannya mengarah keluar Tapi gak apa-apa teman-teman karena untuk menuruti aja kemauan dari pelanggan ini ya Dicoba aja dulu Yang penting gimana caranya kita nanti styling di akhir itu membentuk seperti koma hair Oke kalau gitu tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita mulai untuk mengeksekusi rambut dari pelanggan yang satu ini Tapi sebelum melanjutkan video ini jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya Agar saya tambah semangat lagi untuk membuat video-video terbaru selanjutnya Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru selanjutnya Pertama-tama disini saya melakukan parting atau memilah rambut pelanggan menjadi dua bagian Yang berfungsi untuk memudahkan proses pemotongan rambut bagian sampingnya untuk membuat pola dasar dan juga agar rambut bagian atas tidak ikut terpotong Selanjutnya disini saya mulai untuk melakukan pemotongan rambut dengan dimulai dulu dari sisi samping kiri kemudian ke belakang sampai sisi ke sebelah kanan Disini saya menggunakan sepatu clipper nomor 4 dulu ya teman-teman untuk membuat pola dasar Agar untuk pemotongan selanjutnya itu tinggal mengikuti pola dasar yang sudah dibuat Langkah selanjutnya disini saya melakukan pemotongan anak-anak rambut yang ada di bagian pinggir bawah menggunakan mesin trimmer Untuk pemotongan anak-anak rambut baiknya dipotong bagian-bagian luarnya saja ya teman-teman Kenapa? Karena kalau terlalu dalam pemotongannya nanti proses tumbuhnya itu akan jelek Kemudian disini saya potong lagi bekas potongan anak-anak rambut yang sudah dipotong menggunakan mesin trimmer tadi menggunakan razor Untuk mempertegas lagi pinggirannya agar terlihat lebih rapi Penting saat melakukan pemotongan menggunakan pisi cukur atau razor ini jangan terlalu ditekan ya Karena pengalaman saya dulu waktu awal-awal menggunakan razor customernya itu selalu luka Untungnya pelanggannya itu baik hati coba kalau galak ya sudah habis-habislah kita dimarai Selanjutnya disini saya potong bagian samping rambutnya yang kelihatan masih tebal Atau menggumpal menggunakan gunting sasak agar terlihat lebih bergeradasi lagi Untuk bagian ini perlu kejelihannya untuk melihat bagian-bagian yang masih menggumpal Soalnya kalau kurang jelih takutnya bagian yang tidak terlalu menggumpal kalau digunting lagi dengan sasak jadinya pasti pitak Kemudian langkah selanjutnya disini kita berpindah ke rambut bagian atas ya Tentunya sebelum dilakukan pemotongan dilepas dulu ya penjepit rambutnya Kemudian rambutnya itu dibasahi menggunakan air biasa sambil disisir-sisir juga Agar supaya airnya itu bisa merata ke bagian-bagian rambut terdalam Kemudian saya potong rambut bagian tengahnya dulu ya teman-teman untuk membuat pola Karena pola dasar itu sebagai dasar untuk nanti diikuti dan lebih memudahkan pemotongan selanjutnya Karena ada patokan atau dasarnya yang kita ikuti Kemudian saya potong lagi rambut bagian atasnya dengan diambil dulu rambut bagian demi bagian yang dimulai dari belakang sampai ke depan Tentunya karena disini sudah ada pola di bagian tengahnya tadi Jadi saya tidak perlu buat potongan baru tinggal mengikuti saja bekas potongan yang ada di tengah tadi Kemudian disini untuk ujung rambut di bagian pinggirnya saya ratakan sedikit biar lebih rapi Selanjutnya disini saya bikin tekstur pada rambutnya menggunakan gunting sasak Untuk penggunaan sasak sendiri cukup ujung-ujungnya saja yang dipotong ya Atau kalau mau lebih bertekstur bisa sasak sampai ke bagian tengah rambut Asal jangan juga sampai dipotong ke dekat akar karena jadinya rambut malah rusak Selanjutnya disini saya keringkan sedikit rambutnya menggunakan hair dryer Sampai agak kering terus dilanjutkan lagi membentuk rambutnya Agar nanti saat distilling rambutnya itu lebih nurut dan tidak terlalu berantakan Apalagi untuk tipe rambut customer ini bergelombang ya Jadi perlu banget bantuan hair dryer saat distilling Untuk produk stelling disini saya menggunakan pomade powder dari hairnet professional Jadi ini adalah pomade bubuk ya teman-teman Pomade ini lebih cocok kalau kita mau bikin rambut yang lebih bervolum Terus cocok lagi kalau stelling rambut yang tetananya itu agak diberantakin Biasakan ada orang ya malas di rambutnya itu malas disisir Maunya stelling dengan diacak-acak saja ya menggunakan tangan Jadi cocok banget untuk menggunakan pomade ini Terus pomade ini juga teksturnya keras, kering dan tidak lengket Cuma untuk pemakaiannya sendiri tidak bisa terlalu banyak ya Karena akan rambutnya itu akan nyangkut-nyangkut Kemudian saya tambahkan lagi sedikit pomade water base dari presiden pomade Agar rambutnya itu tidak terlalu kering Kalau pomade ini itu cocok digunakan kalau stel rambut yang lebih ke formal atau kesan klimis ya Atau rambut yang lebih kelihatan rapi begitu Terus juga pomade ini mudah dibersihkan hanya dengan menggunakan air biasa saat dikeramas Oke teman-teman jadi kurang lebih hasilnya seperti ini ya Buat kalian yang mau cukur model korean style, koma hair, karten dan lain-lain Saran saya itu panjangin dulu ya sampai 6 bulan atau 1 tahun Karena biasa saya dapat pelanggan itu rambutnya pendek Tapi dia itu minta model koma hair ya tidak bisa ya Oke jadi sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini Supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten terbaru tentang cukur rambut Dan jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya Agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru selanjutnya Dan follow juga instagram saya di adasril01yosof